Mau mama suapin, Put? Mana, Mas? Maura emang ga ada matinya. Ada aja caranya buat mepetin Tristan. Maura sih niatnya nyari kerja, Pak. Cuma saya tuh ga habis pikir ya. Bisa-bisanya dia tuh inisiatif waktu ngamar kerja di kedai tuh. Tapi dengan begitu kan, Pak? Jadi keliatan banget modusnya Maura. Iya, semoga aja Maura ga manfaatin keadaan, Pak. Kemungkinannya sangat kecil sekali, Put. Saya yakin Maura tuh happy banget bisa keluar dari kantor ini bareng Tristan. Prince! Udah selesai urusannya. Sudah sayang. Hmm, oh iya. Kayak apa yang aku bilang tadi. Kita tetep harus ikutin Oma ya. Walaupun kamu bilang Oma baik-baik aja. Emangnya Oma udah pergi? Masih ada di ruangan kamu? Lagi private meeting sama Gio. 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 Gue seneng akhirnya lo mau terima tawaran buat kerja di sini. Sama kok. Gue juga seneng. Seneng banget bisa balik kerja di sini lagi. Oh iya, barusan lo habis private meeting sama Oma. Iya. Sebenernya ga ada apa-apa sih. Gue cuman ngerasa harus nyapa Oma duluan aja. Sebagai bentuk respect, bentuk apresiasi. Selebihnya kita bahas kerjaan. Gio. Ya ga apa-apa lagi. Gimanapun juga Oma kan pimpinan di sini. Emang udah sewajar kok kalo lo nyapa Oma duluan. Iya. Gimanapun caranya, gue harus tetep tenang di depan pangeran sama Putri. Maksud Gio apa ya? Apa Gio senerves itu balik kerja di sini? Santai aja Gio. Kan kamu ketemunya kita-kita juga kok. Jadi ga perlu nervous. Ya kalo perlu nanti lo duduknya deket-deket gue aja. Biar lo nyesuai diri lagi gitu di kerja di sini. Ya kan? Ya cakep tuh. Oh iya. Gio, tadi Oma ngomong apa aja sama lo? Gak ada. Oma cuma membahas kerjaan sama dia bilang. Ruangan gue adalah ruangan Tristan. Jadi gue harus masuk ke ruangan Tristan karena gue gantiin posisinya dia. That's all. Amazing. Posisi yang tepat. Gokil. Baru masuk udah langsung nempatin jabatan tinggi aja. Sayang. Sayang. Sayang ada apa sih sayang? Kok kamu ampe narik-narik saya kayak gini? Kamu ga merasa aneh ya? Oma ngasih jabatan ke Gio tinggi banget. Ya padahal kan di sini Atta kerjanya lebih lama. Tapi dia masih karyawan. Dan dua-duanya juga sahabat kamu. Ya juga sih sayang. Ya udah nanti saya coba ngomongin ke Oma ya. Supaya mereka berdua bisa sama posisinya. Ya sebenernya sih sesuai kemampuan aja. Kalau emang Gio bisa bertanggung jawab sama posisi dia sekarang ya kan ga masalah juga. Oma pergi bawa tas. Pasti mau nemuin dokter kandungan. Ikutin yuk. Eh sayang jangan sayang. Kamu mikir ga sih? Nanti kalo ketahuan sama Oma bisa panjang urusan. Ya udah kita di sini aja ya. Ya jangan sampe ketahuan. Eh sayang. Sayang. Halo mbak. Halo. Nih pelakan. Si Maura ngapain sih kerja di situ? Bukanya di dalam kantor aja. Udah sengaja apa mau ucap bersama Tristan? Maura makin nekat. Gue harus waspada. Gue ga mau dia ngancurin hubungan baik gue sama Mel. Apalagi kalo dia sampe ngehasut Mel juga. Kemanapun kamu pergi, aku akan terus ikutin kamu Tristan. Aku ga akan berhenti. Berhentik. Kemanapun kamu pergi. Aku akan terus ikutin kamu Tristan. Aku ga akan berhenti. Perjuangin cinta aku ke kamu Dibu Bu, saya itu ngeri tuh, Bu Kalau kita di sini Nanti tiba-tiba ada Jojo bersiliwuran di sini Gimana, Bu? Kamu ngigong apa gimana, Silim? Ini kan kantornya Pangiran Bukan kantornya Pak Raymond Mana ada Jojo di sini? Lah, secara kan putrinya Itu anaknya Pak Raymond Putri itu anak saya Putri 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 Mama kangen banget sama kamu Kamu apa kata? Baik-baik aja kan? Buat kamu kenapa? Kita Kita kata sih yuk Mama bawain makan siang Kita bisa makan ya bertiga Berempat kali ibu Kamu gak masuk hitungan Oh, jarang Gini mas Sebenernya Aku mau Sayang Mendingan kita balik aja ke atas Lagian kan kasihan tuh Tante Lisa Udah capek-capek bawain kita makanan Sampai siang Pris? Tris Padahal rencananya tadi aku sama pangeran mau ngikutin oma nemuin dokter kandungan. Tapi karena mama dateng kesini, jadi gagal deh. Tut, kamu kenapa? Pasti udah gak sabar ya, mau makan sama mama sama pangeran. Ini semua yang mama bawa makanan kesukaan kamu. Kamu yang mana? Dicipin ya. Gak apa-apa aku sendiri aja ambilnya. Oke. Pangeran mau diambilin yang mana? Saya yang mana aja suka apa Tante. Oke. Untung aja Tante Lisa dateng tepat waktu. Jadi saya sama putri gak perlu ngikutin oma pergi. Aku jadi ngerasa aneh sama pangeran. Kenapa dia malah seneng kita gagal buntutin oma? Emang dia gak khawatir sama oma? Cukup? Iya. Makasih Tante. Ya. Sulit ngebayangin gimana misahin mereka berdua. Semua itu gak mungkin karena cinta pangeran dan putri begitu kuat. Mereka juga keliatan bahagia bersama. Mama Lisa menilai kalau akan sulit buat misahin aku sama pangeran. Aku jadi makin yakin kalau aku sama pangeran bisa berjuang ngeyakinin oma. Mau mama suapin put? Mana mas? Pangeran juga mau disuapin. Gak apa-apa gak usah tambahin. Ini buahnya ya. Ini adalah salah satu momen terbaik dalam hidupku. Jangan sampai aja nawang tiba-tiba datang kesini dan merusak suasana ini. Pangeran juga seorang wanita api disukung. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalian yang akan bersama aku sama yakin sa kasih ampamu. Gak apa-apa aku miej suureng aku network lift ayrul degradation. Aku très muat, keras, wireta, katok마a tampil. T Fridaysu, aku tahu kau juga mauWW pink aku mau kamu lagi melhor находится. Terima kasih.